Oke, sudah di-record. Kita membuat gambar menjadi transparan-transparan di Microsoft Word. Lihat halaman 23. Yang pertama kita siapkan kerja baru. Nah, ini kerja baru. Kosong ya, tadi kan ada isinya. Kita pilih menu insert yang ada di sini. Kalian perhatikan dulu prakteknya nanti ya, di akhir. Terus kita pilih icon status. Lalu kita pilih icon satu bentuk. Kita pilih yang ini deh. Rounded rich Daniel. Kita tarik. Ditarik sesuai keinginan kalian. Ukurannya mau besar, mau kecil, besar apa-apa. Terus lihat nomor 2. Setelah kita bikin bentuk oval ya. Persegi panjang lingkaran. Kita klik ikon fill dan line. Ada enggak? Fill dan line. Dibuka halaman 24. Ya, kita klik kanan coba. Fill and line. Ada bacaan format. Sets. Di sini bisa diatur juga. Di sini. Ya, outline. Save fill. Karena di sini 2 ribu. Nampilannya berbeda. Di sini 2 ribu tiga belas. Miss 2 ribu enam belas. Kita klik di sini aja. Kita pilih yang outline coba. Save fill. Kita pilih yang no fill. Nah, kalau fill ini penuh ya. Isinya penuh. Kita pilih yang no fill. Nah, kalau outline ini garis. Samping-sampingnya. Kita warna hitam. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan gambar. Gambar di. Bisa ya. Selain di sini. Kita klik ini. Format sepes. Selain kalian pilih ini. Kalian bisa klik yang tanda panah yang kecil ini. Tinggal di klik. Nah, di sini ada file. Ada line. Ya, bebas. Mau dari sini. Mau di klik ini. Terus. Nah, terus yang ke. Tiga di situ kita pilih no fill. Solid line. Udah. Terus yang keempat kita memasukkan gambar ke dalam kotak. Pilihlah picture or texture fill. Di opsi fill. Selanjutnya akan muncul tiga pilihan. Yaitu clipboard and online. Coba kita lihat apakah ada. Ada ya di sini. Picture or texture. Bagaimana cara memunculkan format sepes. Terus miss ulang ya. Takutnya kalian enggak paham. Kalian tinggal klik tanda panah yang samping ini. Dekat. Dekat. Sepes efek. Kita klik. Nah, nanti muncul. Kalau misalkan enggak ada. Kalian bisa klik ini. Fillnya. Line. Line. Di sini kita disuruh pilih picture or texture. Kita klik. Nah, di sini ada pilihannya. Tinggal kalian pilih mau insert dari laptop kalian file atau online. Kalau online itu dari Google nanti kita bisa cari. Atau clipboard. Nah, di sini miss enggak bisa clipboardnya. Kalau 2013 bisa. Oke, miss pilih yang file. Karena miss punya gambar di laptop atau komputer. Kita pilih ada di dokumen. Nah, di sini miss punya banyak gambar. Oke, kita gunung deh. Oke, setelah itu kita ngapain? Setelah memasukkan picture. Ada di halaman 25. Nomor 5. Klik file. Pilih gambar yang kamu inginkan. Nah, sudah kan ya? Sudah klik file. Terus sudah masuk gambarnya. Dan geserlah slider transparensi. Untuk mengatur nilai transparensi. Jadi nanti kita mengedit gambar menjadi transparan. Transparan itu tipis. Gimana ya miss ngejelasinnya? Jadi, tidak tebal ya. Gambarnya itu tipis. Berbayang. Oke, kita cari slider. Ke bawah aja. Apakah ada? Oh, ada di sini. Transparensi. Di slide itu maksudnya ditarik. Tapi sebelumnya kita klik gambarnya dulu. Sebenarnya bukan yang lain. Ini yang lain. Transparensinya ini yang lain. Bukan yang texture. Lihat, garis yang ada di ujung. Hitam jadi transparan. Oke, kita yang atas. Ada di, kita scroll ke atas. Nah, ini dia transparansi. Yang feel. Jangan sampai salah. Yang feel, bukan yang lain. Jadi tipis ya gambarnya. Kita atur. Kita tarik coba gambarnya. Apakah bisa? Bisa ya? Mau diperbesar, mau diperkecil. Bisa. Lalu setelah diatur. Lihat, nomor tujuh. Tambahkan teks. Menggunakan word art. Kita pernah ya, word art. Di sini ada yang komple. Mister boleh online enggak? Ini bukan mister ya, miss. Yang nanya mister. Miss. Nanti ya, prakteknya. Oke, kita langsung menggunakan word art. Ada di mana? Ayo, ada yang ingat? Kita close dulu semuanya. Ada di... Ada yang tahu? Coba kita cari. Ya, ada di insert. Ada di insert. Udah ya, jangan di chat dulu. Kita fokus. Kita klik insert. Menu insert. Pilih yang word art. Yang ikonnya A besar, warna biru. Kita klik. Dipilih. Terserah mau pilih yang mana. Oke, miss mau yang ini. Kita ubah nangannya. Gunung. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah. Supaya menarik ya. Ini dia cara... Cara mengedit gambar menjadi transparan. Gampang ya. Nanti kita mengedit artistik ke sebuah gambar. Langsung aja ya. Biar cepat. Nah, setelah ini kita langsung ke efek artistik. Ada di halaman 26. Ya, miss bu. Apa mah namanya? Miss ambil foto lagi ya. Insert picture. Oke, sawah. Gunungnya transparan. Kita pindahin. Nah, lihat halaman 26 menarapkan efek artistik ke sebuah gambar. Ini kan gambar sudah dimasukkan. Kita pilih format seperti biasa. Di sini ada artistic effect. Ada pilihannya banyak. Ada kotak-kotak. Nah, seperti ini. Ini namanya artistic. Ada banyak ya. Ini bagus nih. Terus ada juga artistic effect option. Nama. Seperti yang lainnya. Coba kita klik. Bisa diatur ya. Artistic open. Di sini. Sama aja ya di sini. Oke, miss pilih. Yang mana ya? Miss close. Miss pilih di sini aja. Oke. Seperti hujan. Seperti gambar ya. Di blur. Oke, seperti ini aja. Ini hasil dari menerapkan efek artistik ke sebuah gambar. Ya, gampang sekali. Oke, setelah itu kita tugas ya. Tugasnya ngapain? Miss ketik aja di bawah. Tugas ya. Sebentar. Miss tindih aja ininya. Nah, transparan ya. Gudungnya di tengah. Oke, di sini kita tulis tugas. Miss besarkan. Sebentar. Kegedean atau tidak. Ariel. Oke. Tugas. Tugas membuat gambar transparan di Microsoft Word. Tugas membuat gambar di Microsoft Word. Jangan lupa nama dan kelasnya. Di bawah hasilnya. Contoh, di sini kan ada gunung. Di bawahnya kalian kasih nama. Contoh. Miss Rati. Kelas 4. Iskandaria. Contoh. Seperti ini. Nah, hasilnya nanti dipoto aja ya. Dari komputer dipoto. Cekrek. Baru kirim ke Miss Rati. Nah, setelah itu. Membuat gambar transparan. Batas waktunya. Besok sampai jam 12 siang. Ya. Jadi, hari. Masih lama. Kalian boleh mengerjakan sore, siang. Malam, pagi. Terserah. Lalu, bagi yang tidak memiliki laptop. Bisa menggunakan aplikasi. Aplikasi edit. Aplikasi edit di smartphone ya. Kesayangan kalian. Kenapa? Aplikasi edit. Kesayangan kalian. Kesayangan adik-adik. Untuk yang enggak punya. Intinya, bagi yang enggak punya laptop atau komputer. Kalian bisa menggunakan smartphone. Menggunakan aplikasi edit foto. Kesayangan adik-adik semua. Contoh, aplikasi foto grid. Di smartphone kan banyak aplikasi edit. Ada apa aja? Ada pitch art. Terus ada. Ada banyak. Ada apa lagi? Foto lab. Foto grid. Photoshop. Adik-adik sukanya yang mana? Tinggal dipilih. Diedit. Dikasih efek ya. Dikasih efek transparansi. Boleh. Arsitektur. Aksi arsitektur boleh. Dikasih hitam, putih. Bebas. Gambarnya bebas. Mau gambar gunung. Gambar kalian sendiri. Gambar apa lagi. Terserah gambar kalian. Oke. Jangan lupa nama dan kelasnya. Nanti kalau lupa gak masuk nilainya ya. Sampai sini ada pertanyaan. Miss mau buka mute kalian. Boleh ngobrol. Boleh ngomong. Apa? Kenapa? Miss boleh di print. Boleh. Boleh di print atau di foto. Kalau gak ada printer. Di foto aja ya. Miss. Tugasnya satu atau dua. Tugasnya satu aja. Transparen. Transparan. Kalau yang smartphone. Itu terserah. Ngeditnya ya. Tapi yang punya laptop atau komputer. Wajib. Menggunakan. Jangan sampai kalian punya laptop. Atau komputer. Tapi menggunakan smartphone. Jangan ya. Harus gunakan laptop dan komputer. Kecuali yang gak punya. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau gak ada Miss mau absen. Please. Ya. Aku punya laptop. Laptop aku gak ada foto aku. Padahalnya video. Download dulu. Di Google. Bisa. Download. Gampar yang ada di laptop. Atau komputer boleh. Ada di mana Miss. Apa? Bebas nih fotonya. Miss. Hah? Fotonya bebas. Bebas. Fotonya bebas. 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 Aidil ada Aidil Gak masuk ya Kalau miss Panggil kalian jawab Hadir 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 Aku habis Agung Aidil, Rizky Alif Anissa Putri Aska Latif Aska Latif Aska hadir gak Aska Dina Mari Aska Dina Kayaknya gak hadir ya Aska Dina Halo Aska Dina Gak ada Gak ada ya Berarti Aska Dina Mis Tanda Yang hadir Oke next Bianca Mister Bimo Kanavaro Hadir Bimo ada Halo Halo Bimo Halo Bimo Halo Bimo Gak ada Bimo ya Hadir Gimana tulisannya gak ada Murid Aselo itu Oh murid Aselo itu Bimo Kalis kamu Ira Hadira Hadir 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 Wira Hadir 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 Wira Gak ada ya Oke Hadir gak ada Fahmi Ruhama Fahmi ada Fahmi Ruhama Perli Noval Agung Gioriski Kailahana Giza Ada ya murid Aselole ya Terus Ravandran Aklan Ravandran Aklan ada Terus Aljam Aljam Bayi Haki Ibai Ibai ada miss Ibai ada Acero Oke Fajrin Parno Bayu Fajrin Fajrin Aditya Putra Adakah Ada miss Oke ada Kenzi Altof Altaf Nadine 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 Nadero Oke ada ya Nadine Kita lihat nama-namanya Nggak ada bacaan Nadine disini Nadine offline atau online? Oh ada hadir Noval Abdillah Oval hadir Oval hadir Oval hello Tadi Raditya Putran Arendra Laisha Kanaya Putri Reina Danisha Tri Aura Tri Aura Tri Aura Lady Jalva Jalva Rahman Harus ngomong hadir Jalva Jalva Rahman Jalva Rahman Jalva Rahman Jalva Rahman Hadir Hadro Alhamdulillah Hampir hadir semua ya Yang gak hadir kenapa ini sakit Ijin Tunggu tugasnya ya Oke Sampai sini ada pertanyaan lagi Gak ada Ada Insya Allah paham semua ya Oke Miss mau tutup Kalau gak ada Pasti pindahin ke Mister Bayu Miss Ya siap Kan mulainya 845 Kalian boleh istirahat dulu ya Minum Istirahat dulu ya 10 menit Sampai Sampai jam 845 ya Miss tutup dulu Miss rati belum tutup Miss rati belum tutup Tutup dulu Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Miss tunggu tugasnya Sampai ketemu minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke Miss pamit ya Mister Bayu Oke udah Mister Bayu ya nih pamit Si Si Si